Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jujur ini gak seperti apa yang gue ekspektasikan ya? Emang salah gue juga sih, pas gue ngeliat di Play Store, ngeliat menjanjikan. Apalagi pas gue liat trailernya. Tapi gue gak baca review-nya atau penjelasan dalam game ini. Lucu? Ya, kita anggap lucu aja ya. Gue masih mencoba berapa-raba nih. Oke. Oops. Gelap, semuanya gelap. Apa yang terjadi? Oh. Kayaknya iklan. Iklan yang mau maksa. Skip aja lah ya. Come back. Langsung untuk-untuk-untuk lagi aja. Haduh. Wow. Gue baru sadar loh. Ternyata karpetnya itu tulisannya go away. Biasanya kan kita kalau tulis karpet depan... Gak ada depan rumah juga ya. Depan rumah itu misalnya kan welcome ya. Ini go away. Oke. Lagi-lagi dia muncul. Jujur gue gak suka sama sound effect-nya guys. Gue pake... Gue tuh... Mendengarkan game ini secara langsung. Itu menggunakan headset monitor. Untuk memastikan gak ada noise atau apanya lah. Tapi alhasil teringat gue menderita nih. Sakit banget. Efeknya bener-bener parah. Ketuk-ketuk lagi aja ya. Kacanya deh gue ketuk deh. Kecu gelas. Ini apa ya? Reaction. Oke ini ada reaction souvenir doorbells. Kita coba reactionnya. Ini iklan. Jadi gue tadi ceritanya mau lihat sebuah reaction. Ya. Dan gue senang gue iklan. Untuk lihat reactionnya. Oke. Oke bagus banget. Jadi itu ada pilihan item. Gergaji kayu. Gergaji. Iya gergaji pohon. Dan ternyata. Yang dihancurin tuh rumah ya. Dan disini kita ngeliat ada bapak-bapak. Sangat bugil. Ini. Kayaknya ada gangguan sama koneksi gue ya. Koneksi internet. Sebentar gue cek di handphone gue yang satu lagi. Lancar-lancar aja guys. Ini gue coba tekan tombol back. Di tadi gak keluar-keluar. Gak. Maksudnya gue gak bisa melarikan diri dari iklannya ini. Ini sengaja kah? Iklannya dibuat seperti ini. Supaya gak bisa terjadi apa-apa. Bagus. Pinter banget. Oke. Coba kalau cewek. Gue lebih seneng. Oke itu di toiletnya. Gak banget ya. Itu toilet duduknya ada buber kacang hijau lah. Mendidih lagi buber kacang hijau nya. Hmm. Rusak. Bleber tuh buber kacang hijau. Haha. Jijih anjir. Astaga ini game apaan sih. Oke. Thank you for viewing this video. Nah. Sama-sama lah. Haha. Dan reaksionnya muncul. Dan saya semua kecewa. Lebih kesalahan gue atau gak? Asli. Daripada dia. Hah. Anjir ya. Gue bener-bener ketipu. Astaga. Coba gue liat lagi reaksionnya deh. Ini. Ini. Ya ampun. Coba gue bayar deh. Tuh kan yang tadi. Gue iseng aja. Hahaha. Oke. Kita liat reaksion yang lain. Mohon gue tinggal 62. Sayangnya. Sayangnya. Dengan gue pake deh. Gila lah. Ini reaksion-reaksion yang barusan udah gue buka kayaknya. Aduh. Kenapa gue gak download 3 mini? Oke. Cool. Ya udah tadi iklannya ini terus ya. Bosan gue ngeliatnya. Aduh. Ini gue lebih banyak ngeluhnya loh. Buset dah. Ya itu udah gue tandatangin ya. Itu mesti kalian paham lah. Reaksionnya yang seperti apa. Oke. Gak banyak ya reaksionnya. Ini gue lagi emosi. Gue ketok aja semuanya. Kacanya. Coba gue pecahain. Lebih kesalahan gue. Lebih kesalahan gue. Gue bingung sebenernya game ini buat siapa. Kalo buat orang dewasa jelas bukan. Buat anak kecil. Buat gue juga kayaknya bukan. Menurut gue. Maksudnya menurut gue juga itu bukan buat anak kecil. Karena gue kasih tau. Kalo lu kasih game ini ke anak kalian. Atau keponakan kalian. Atau ke adik kalian. Itu sama aja kalian ngajarin adik kalian. Buat jadi orang yang menyebalkan. Karena inti dari game itu buat ngangguin orang. Dan kita ngeliat orang itu frustasi. Akibat tingkah kita yang menyebalkan. Anjir. Itu udah segupi-gupinya ada di selangkangan lah. Oke. Iklan lagi. Bete. Gue iklannya banyak banget. Pecah nih kacanya. Beneran lah. Keren. Bisa gue pecahin gak nih karakternya? Astaga. Gue udah mulai boring. Tuh kan. Inilah akibatnya. Kalo misalnya kalian. Kasih game ini ke anak kecil. Ini bakal ngajarin. Ngajarin anak kalian. Untuk. Menertawai hal-hal yang sebenernya. Gak patut untuk mereka tertawai. Kelak. Jadi gue saranin deh game ini. Buat mainin buat anak kecil. Buat orang dewasa. Gak usah. Karena itu hanya buang-buang waktu kalian. Buang-buang kuota dan. Buang-buang emosi kalian. Emosi gue terkuras men. Emosi gue. Nangis. Gue lebih sedih lagi daripada lo. Frustasi gue. Buset dah. Wuh. Kayaknya. Abis ini aja ya. Karena gue udah gak tahan lagi. Gue pengen berhenti aja buat. Bikin video post impresi ini. Semoga kalian terhibur. Dari segala frustasi yang udah gue. Curahkan di hadapan kalian saat ini. Semoga kalian terhibur. Ya gue sih gak terhibur sama sekali ya. Gue ngerasa menyesel banget. Download game ini. Gue tertipu oleh trailer-nya. Di preview-nya. Di playstore. Oke. Jadi kesimpulannya game ini. Bukan untuk siapa-siapa. Gue gak bisa merekomendasikan ini. Buat kalian. Udah gitu aja. Kasian. Seolah kalau sekitar kecil. Gue Varim dari diri. Sampai jumpa lagi di. Episode selanjutnya. Bye. Bye.